Tujuan utama Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar dibaca Sebagaimana Al-Fudhal bin Ayyad R.A. pernah mematakan Inna ma nazalil Al-Quran liyumala bihi Tujuan Al-Quran diturunkan itu tidak lain dan tidak bukan Kecuali agar diamalkan isinya Allah SWT menuringkan Al-Quran bukan Tidak ada maksud lain kecuali agar diamalkan isinya Sedangkan Sedangkan kebanyakan manusia Menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan Maksudnya dia hanya berhenti di baca saja Dia hanya berhenti di baca saja Al-Quran dibaca Atau ada perintahnya Betul sekali lagi Tetapi Al-Quran diturunkan tidak hanya sebatas itu Al-Quran diturunkan Yang dinamakan dengan ahlul Al-Quran Al-Quran adalah orang yang mengetahui isi dari Al-Quran Orang yang memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran Kemudian dia mengamalkan isinya Inilah yang dinamakan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran wabarakatuh Al-Quran berkenan Menerima setiap ibadah yang kita kerjakan Dan melipatkan dakannya Dengan pahala yang berlipat Amin ya Rabbil Alamin Salah dan salam semoga senantiasa Tersurahkan kepada usulah sana kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para keluarganya, sahabatnya Dan umatnya yang setia Mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat Para hadirin Muslimin-muslimat rahimani Warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang Bulan Ramadan Pasti tidak akan mungkin Bisa dilepaskan Dengan Al-Quran Banyak ayat Yang berbicara Tentang Dua hal ini Ayat yang sangat kita kenal Adalah surat Al-Baqarah Ayat 183 Atau Ayat 185 Syahrul Ramadan Alladhi unzila fi'il Quran Bulan Ramadan Adalah bulan diturunkannya Al-Quran Atau dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan Inna anjalna fi'ilatil qadr Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Pada malam Laylatul Qadr Yang terjadi di bulan Ramadan Atau ayat yang lain juga Bernada sama Inna anjalna fi'ilatin Mubarakah Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran Pada malam yang penuh keberkahan Yaitu malam Malatul Qadr Para diri yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Tidak heran Kalau kemudian ketika Bulan Ramadan Umat Islam Berbondong-bondong Umat Islam Berlomba-lomba Untuk bisa Menghatamkan Al-Quran Ini Tentu adalah Sesuatu yang Sangat baik Kelasak Kafihi Tidak ada perdebatan Bahwa Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan Dan Bersungguh-sungguh Untuk menghatamkan Bacaan Al-Qurannya Ini adalah Pahala yang Sangat besar Oleh karenanya Banyak asar Menjelaskan kepada kita Diantaranya oleh Al-Imam Ibn Rajab Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif Beliau menyebutkan Bahwa Imam Masyafi'i Rahimahullah Di bulan Ramadan Menghatamkan Sebanyak Enam puluh kali Karena hal ini Kemudian Memotivasi kita Untuk Membaca Membaca Menghatamkan Berusaha Untuk bisa Menghatam Tan Al-Quran Sekali lagi Ini adalah Sesuatu Yang sangat Bagus Tidak ada Perdebatan Di dalamnya Karena Rasul sudah Mengindikasikan Hal itu Bahwa Satu huruf Yang dibaca Sama dengan Sepuluh Kebaikan Walhasanatu Bi'ashri Amfaniha Satu huruf Yang dibaca Maka Maka akan Bernilai Satu Pahala Atau Satu Kebaikan Dan Satu Kebaikan Itu Dilipatkan Menjadi Sepuluh Kebaikan Ini Kita Memahami Betul Sehingga Kemudian Kita Dapati Banyak Orang Bersungguh Bersungguh Al-Quran Al-Quran Isinya Sedangkan 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 Kebanyakan Manusia Menjadikan Bacaan Al-Quran Itu Sebagai Amalan Maksudnya Al-Quran Diturunkan Li'umal Abihi Fa'ahli Al-Quran Umul Alimu Nabihi Wal'amilu Nabimafihi Yang Dinamakan Dengan Ahlul Al-Quran Adalah Orang Yang Mengetahui Isi Dari Al-Quran Orang Yang Memahami Kandungan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Wal'amilu Nabimafihi Kemudian Dia Mengamalkan Isinya Inilah Yang Dinamakan Ahlul Quran Yang Disebutkan Dalam Salah Satu Hadith Nabi Sallallahu Al-Quran Bahwa Ahlul Quran Itu Ahlullahi Wa Qasaduh Ahlul Quran Adalah Keluarganya Allah Dan Orang Orang Khusus Orang Orang Pilihan Allah Yang Ada Di Muka Bumi Ini Oleh Karenanya Para Adil Dimana Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Hanya Berhenti Pada Tingkatan Membaca Saja Maka Kita Tidak Ada Belum Termasuk Dikategorikan Sebagai Ahlul Quran Bacanya Bagus Subhanallah Lagunya Mantap Makruznya Betul Sifat Sifatnya Oke Tapi Tanpa Memahami Kandungannya Maka Tidak Menjadi Oke Tidak Menjadi Mantap Yang Mantap Yang Bagaimana Dua-duanya Itu Sudah Pilihan Suaranya Bagus Kemudian Dia Mau Mengamalkan Isinya Sekarang Kebanyakan Orang Mulai Hanya Fokus Di Tahapan Awal Saja Belajar Bagaimana Cara Mengucapkan Makruz Yang Benar Belajar Bagaimana Dia Mengeluarkan Sifat-sifat Hurufnya Dengan Sempurna Hanya Disitu Saja Belajar Tahunan Tapi Dia Tidak Mau Memahami Misinya Alimam Ibn Ta'imiyah Rahimah Allah Ta'ala Pernah Mengatakan Penyesanannya Padahal Kita Tahu Muridnya Itu Ratusan Karyanya Diakui Ya Dipatai Di kalangan Kau Muslimin Tapi Beliau Pernah Mengatakan Nadim Itu Alat Alat Taddi'i Al-Qua'ati Fi Ghairi Mahanil Quran Saya Menyesal Menghabiskan Sebagian Besar Waktu Saya Tidak Menyibuhkan Diri Tidak Pada Tidak Pada Hal-hal Yang Berkaitan Untuk Mempelajari Makna-makna Al-Quran ayat ini maksudnya apa sih ayat itu sebetulnya yang dimaksud apa sih ini perkataan yang keluar dari lisan beliau rahimahullah ta'ala orang-orang sholih itu seperti itu mereka menggabungkan antara ibadah secara maksimal dengan perasaan masih kurang inilah silah orang sholih tidak merasa apa cukup dengan ibadah yang dilakukan alhamdulillah lah aku wis iso salat rawih alhamdulillah aku wis iso mocoh quran alhamdulillah aku wiso ngatam ke alquran tiga kali di bulan ramadhan muncul kemudian kalimat-kalimat kebanggaan setelahnya orang yang sholih tidak orang-orang yang sholih mereka menggabungkan antara usaha maksimal di dalam beribadah dan menghadirkan perasaan belum maksimal inilah jiri orang-orang yang sholih dan ini ditunjukkan oleh kami pada hadiah di bulan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah kita sudah berazam untuk fokus membaca hal quran bagus semoga Allah istiqamahkan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqamah belajar membaca alquran dan mentadarusi alquran tetapi jangan sampai hanya sampai di tahap itu saja pelajari isi dari alquran pahami makna dan kandungan yang terkandung di dalam alquran setelah dua tahap ini baru tahap yang ketiga adalah mengamalkan kalau kita bisa tiga tahap ini maka kita bisa semoga mudah-mudahan diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlullahi waqasadu keluarga Allah dan orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita senandiasa berada di jalannya untuk senandiasa beribadah kepadanya menghambai kepadanya sampai kita mengadab Allah dalam kondisi khusatimah amin ya Rabbul amin sallallahu nabina muhammadin wa'ala adhi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashahadu an la ilaha ila anda astaghfirullah wa atub ilaik wa la'afa minkum assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum